Pas nyampe bandara itu udah rasanya udah gak haruan, udah melo, udah sedih, udah berkaca-kaca. Karena saya ibu tunggal, kebayang dong stigma di masyarakat tuh kayak apa sih? Oh deh kerja, kerja apa ya? Jangan-jangan cuma kamuflase aja nih sebagai driver ojek online gitu. Assalamualaikum Wr. Wb. Nama aku Raden Roro Iin Irjayati, aku adalah seorang ibu dan juga seorang pilot. Hai, nama saya Sengifur, saya Pembuat Ketengkeratur, dan saya Ibu Romba Taga, bersama-sama Sengifur, saya Terangker Dulu. Halo semua, Assalamualaikum, saya Penny Purwanti, saya Ibu Tunggal, profesi saya sebagai ojek online. Bisa gak sih jadi ibu bekerja sekaligus ibu rumah tangga di rumah? Apalagi pekerjaan saya kan suka berpindah kota. Dari kota satu ke kota lainnya, mau terbang sampai kapan? Sampai usia berapa? Karena saya Ibu Tunggal, kebayang dong stigma di masyarakat tuh kayak apa sih? Kok deh kerja? Kerja apa ya? Berangkat sore, pulang pagi. Kerjaannya apa sih? Jangan-jangan cuma kamuflase aja nih sebagai driver ojek online. Itu sih sakit sih. Kayaknya kok gue sebagai Ibu Tunggal udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala pun, Orang orang tetep ya ngasih stigma Ibu Tunggal itu bukan pekerja keras gitu. Mami, ini memang apa? Mami, ini memang apa? Kata-kata buka, wuih ini sesuai, pahagut ini, wuih ini. Jadi, Mami kaya, 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 Mami kaya. Mami kaya, Mami kaya, Mami kaya, Mami kaya kaya, Mami kaya kaya, Mami kaya kaya kaya. Oke, jadi waktu itu saya di schedule terbang berhari-hari. Pas nyampe bandara itu udah rasanya udah gak kenaruan, udah meloh, udah sedih, udah berkaca-kaca. Apalagi kumpah airnya juga pada saat itu dia seperti nggak mau lepas dari pelukan saya, pengen digenong terus, itu rasanya sedih banget. Anak saya juga di rumah katanya menyariin gitu, mami mana, mami kok belum pulang. Sebagai pembuktian tuh, jadi saya selama lima tahun itu tuh sering ke warnet gitu kan, untuk nge-print hasil penghasilan saya. Saya nggak capek selama saya memperjuangkan harga diri saya sebagai orang tua tunggal dan anak-anak saya supaya mereka punya motivasi. Oh iya iya, mama saya bekerjanya ojek online dan memang benar penghasilan mama saya seperti ini gitu. Jujur, aku pernah marah sama Tuhan, kenapa aku tulis? Kenapa? Tidak seperti ibu lain, aku merasa insikur, aku merasa insikuran di sekolah. Ibu-ibu tetap merahkai saya banget, di retik bawah, di retik bawah. Aku tetap khawatir, mesti, 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 aku pikir itu. Khawatirannya saya itu pada saat saya kerja, misalkan dia di rumah lebih dekat sama orang lain ya, selain saya. Misalkan dekat dengan mbak di rumah atau kalau misalkan saya dekat sama dia, dia nggak mau denger. Jadi akhirnya membuat dia, ah ibu saya jarang di rumah nih. Dia lebih sering cerita tentang permasalahan dia atau lebih sharing tentang dia itu bukan ke saya malah. Sahada ikut nih, nganter dari kecil, ya kan. Jabodetabek. Jadi sahada ini tuh terkenal anak ojek online, anak GPS gitu kan, anak angin, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Dan saya ngalamin gitu loh. Hutangnya kepada sahada itu, hutang nyawa sih lebihnya kan. Kalau saya sampai kecelakaan, hanya dua kemungkinan, nyawa saya atau nyawa dia. Tapi Alhamdulillahnya, sama Allah kami dilindungi. Misalkan tiba-tiba anak saya sakit pada saat saya di luar kota, sebagai ibu pasti sedih. Karena gimana kita seorang ibu yang pengen selalu ada di samping anak, tapi di saat kita terhalang oleh jarak, terhalang oleh pekerjaan yang mungkin memang kita harus jalanin kita lagi di luar kota. Terima kasih sekurutu, aku tetap fokus di sekitar, aku fokus susah, betul-betul susah, melajar mata polisannya syarat, betul-betul itu apa. Dengan keterbatasan segi finansial saya sebagai driver rojek online, sedangkan sahada lagi masa tumbuh kembang nih. Yang menurut saya tuh bagusnya sehari itu dia minum susu dua kali. Tarikan pertama saya harus saya belikan susu buat sahada. Sebisa mungkin saya melakukan semua pekerjaan di rumah, dimana pada saat malam dia mau belajar, saya berusaha untuk menemani. Di saat dia perlu saya, sebisa mungkin saya selalu ada. Saya ingin memberikan pendidikan yang terbaik ya buat anak saya. Udah, 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 udah. Apa percaya ibu tuh itu bisa melari, bisa melayani. Bagaimana bisa hasil susu? Kalau yang saya ngajarin itu, cara dia membaca. Karena ada laporan dari gurunya, dia bacanya agak kurang lancar. Dia ternyata harus relax kan cara ngajarinnya. Jadi tuh saya biar kata capeknya kayak apa, dibuang capeknya, ambil bahagianya. Awalnya dia suka sepatu roda, terus pas dia lihat temen-temennya di sekitaran rumah rame yang main sepeda, terus dia bilang, Mami aku juga mau main sepeda dong. Berapa hari yang lalu saya lihat, ternyata udah bisa. Amazing juga sih, Masya Allah. Ternyata anak saya bisa dengan sendirinya seperti itu. Jadi ada perasaan sedih karena bukan kita yang ngajarin, tapi ada perasaan bangga karena dia bisa mandiri sendiri. Aku pikir, mungkin kita-mungkin kita susu, kita bakal, kita simen, kita simen, kita simen, kita simen. Kayak keren, fitik, fitik, fitik gitu. Jalanin hasil, sesuai, susu, sama, mau usah di apa. Ada momen dimana sahada ini ngasih tulisan, mama selamat ulang tahun. Kalau mama ulang tahun, mama jangan ngojek ya. Kalau mama ada rejeki, kita berdua jalan yuk. Tapi, jangan narik orderan. Di usia sahada, harusnya dia bisa bermain sama teman-temannya. Tapi dia lebih berpikir, Dede mau beli waktu mama, boleh? Aku harus bisa mendalikan emosi aku dengan syara. Kasih, ketika aku berbuatan baik, beri aku yang baik, pikiran positif. Ketika hidup, aku selalu 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 hati sama susah. Kita rela berkorban apapun hanya untuk demi anak. Nyawa pun akan diberikan untuk anak. Saya akan berusaha untuk menjadi ibu yang sempurna buat anak-anak saya. Bagi saya, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Jika Allah mengizinkan, saya ingin selalu mendampingi tumbuh kembang Humairah sampai dia besar nanti. Dengan peran saya sebagai ibu, sebagai tulang punggung keluarga, dengan keterbatasan waktu saya untuk anak-anak, walaupun saya bukan ibu yang sempurna, tapi saya yakin cinta saya sempurna untuk anak-anak. Terima kasih. Terima kasih.